Cerita gimana sih kembar? Alhamdulillah baik banget kelakuannya juga Enggak luar ekspertasi kita ya dok Awalnya kita mikirnya Susah ngebesarin sekaligus Tapi ternyata Tuhan kasih kemudahannya tuh Bener-bener gak bergadang sama sekali Jam tidurnya juga sama dengan masnya gitu Jam 9 udah mulai tidur gitu Subuh paling bangun tuh Cuma nyusu sama jam 2 malam nyusu cuma 2 kali Itu pun kita yang bangunin kadang dok Untuk nyusuin gitu Nah kita program sama dokter Itu kan dapet kembar udah 2 kali waktu itu Kadarullah nya kita keguguran di bulan Eh tahun lalu Terus Allah ganti lagi Akhir tahun 2022 tuh dapet kembar Alhamdulillah nih lahirannya sama dokter Suryo Yang anak pertama dulu program juga? Program juga sama Pak Suryo Udah 7 tahun Jadi jaraknya lumayan dok Tapi kan langsung dapet 2 ini Alhamdulillah Langsung di rapel ya dok Alhamdulillah ya dok Terus pada ini ya Penasaran sama kembar Ada penasaran Pada Pak mau liat ke rumah Ya gak apa-apa lah Cuman kan kita worry ya dok Karena kembar takut banget ngejaganya Udah gak apa-apa Alhamdulillah Alhamdulillah sehat dok Mirip siapa anaknya? Mirip papanya kayaknya dok Mirip apa? Numpang di perut saya aja Kayaknya Mana fotonya bu? Oh fotonya ya dok ya Aduh Masya Allah Ini dong Ini dong Pak Sama si kembar dok Hmm ini ya Ini abangnya Abangnya seneng lah ya Dapet langsung 2 ya Oh seneng banget dapet adek 2 Dijagain sama abangnya Dijagain Abangnya jadi gak pernah mau ikut keluar lagi dok Mau di rumah Jagain Iya 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 Gak boleh lecet adeknya 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 Gak boleh lecet adek Gak boleh lecet adek Gak boleh lecet adek Terima kasih.